Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membalas komentar dari Ironman ya kalau gak salah dia menanyakan coba gali lubang di bawah tumpukan pelepah yang udah lama buktikan apakah ada urat muda yang sampai kesana gitu maksudnya jadi sekarang coba kita buktikan di kali ya gak usah jauh-jauh ini adalah urat muda ini adalah urat muda yang mencari makan ini ini nampak kelihatan kan ini putih coba kita lihat ini adalah urat muda yang mencari makan banyak lagi sini ada ini juga kita cari lagi ya disini ini 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 putus nih ini ini urat-urat muda yang mencari makan di bawah tumpukan pelepah oke clear kan oke berarti ini jarak sawit ini kesana itu 10 meter di kebun saya ini jarak sawitnya 10 meter kali 10 meter coba perhatikan daunnya kayak gini saya bisa masih nanam pinang sini ya dua pohon di titik 5 nya ini nah ini pinangnya daunnya gak bersentuhan ya kalau pas sudut ini coba kita perhatikan itulah artinya ini 10 kali 10 oke berarti clear ya sekarang saya ingin cerita soal cara saya memupuk atau yang lain banyak yang meragukan kalau mungkin itu cuma akal-akalan saya ada juga yang bilang saya gila ada yang bilang bodoh pokoknya banyak lah komen-komen terutama karena penonton mupuk itu udah mencapai 900 ribu lebih ya jadi disitulah banyak komen-komen yang gak enak dirasa didengar ya atau dibaca perasaan kita kadang-kadang gak enak tapi ya apa boleh buat lah itu memang mungkin tipenya ya jadi saya kadang-kadang mau bikin konten pun ragu apa harus yang enjoy-enjoy aja atau berbagi pengalaman padahal maksud saya tuh cuma berbagi pengalaman bisa sama belajar jadi kadang-kadang kita enak melihat komen-komen yang kurang sedap itu ini ada buku ya buku karena saya adalah anggota petani suadaya di kabupaten Rokan Hulu ya di kabupaten Rokan Hulu ini anggotanya itu kalau gak salah keseluruhan 1300 orang kalau untuk di desa saya ini mungkin untuk satu kelompok saya ini ya mungkin sekitar 50 orang jadi ini sebagai penjelasan aja ya supaya jangan ada keraguan di sini di sini perusahaan besar ya perusahaan ada tujuh perusahaan yang tergabung di sini dua diantaranya dari Kanada tapi saya gak bisa jelaskan ya apa nama perusahaannya karena itu gak layak atau mungkin melanggar ya juga PT tempat saya yang membina saya ini juga gak bisa dibilangkan karena saya belum ada konfirmasi jadi gak bisa saya dibilangkan tapi yang jelas di sini di buku ini kalau mungkin kalau teman-teman yang satu kawan yang lihat video saya mungkin dia ketawa ya di buku ini ada pedoman-pedoman yang sini apa kekurangan sawit yang bagus sawit yang bagus sawit yang kurang bagus yang kurang unsur hara di sini juga ada petunjuk-petunjuk pemakaian pupuk kekurangan pupuk ini sepertinya kekurangan unsur hara ada lagi di sini kekurangan KCL kekurangan fosport semuanya ada di sini kekurangan magnesium atau mungkin di lomit ya ada juga di sini kekurangan baron atau borat ini ada semua petunjuknya di sini jadi saya gak merasa bersalah kalau saya dihujat karena ini perusahaan besar yang melakukan penelitian gak mungkin tiga bulan atau sebulan jadi itulah kadang-kadang kalau saya berbagi pengalaman ini banyak kawan-kawan yang menganggap saya ya kayak akal-akalan gitu lah hanya sekedar bikin konten padahal maksud saya cuma berbagi pengalaman ya oke habis ini pelepah ini dibongkar bukan saya yang bongkar ini yang bongkar pelepah ini adalah ketua kelompok dua hari yang lalu dia membongkar ini ini sebenarnya bukan salah cara susun pelepahnya pelepah itu ada yang berbentuk F ada yang berbentuk U ada juga yang berbentuk L itu sesuai kebutuhan kiri kanan tempatnya kayak gini dia kayak ditambah ini kan karena posisi sawitnya ada 4 kiri kanannya posisinya tambah ini dibongkar bukan salah maksud dari apa itu kan satu pohon harus dapat tiga sisi pelepah karena disana ada kemarin bibit pinang saya jadi disana saya enggak saya isi saya isi disini dia enggak salah cuma kurang rapi kenapa harus rapi karena 4 hari atau 5 hari lagi tim dari pusat akan datang mengecek lokasi apakah sesuai sesuai anjuran mereka kita lakukan atau mungkin bilang kita bilang apa ya SOP ya SOP jadi 50 anggota kelompok saya di desa ini diambillah tiga tiga orang atau tiga kebun termasuklah saya satu jadi saya sebagai wakil salah satu sebagai wakil 50 orang petani kalau kebun saya ini dinyatakan lulus atau sesuai berarti yang lainnya juga akan selamat kalau kebun saya ini enggak sesuai enggak sesuai enggak sesuai dengan SOP berarti kawan-kawan juga saya juga enggak selamat itulah makanya kelompok tani itu kemarin ketua itu membongkar ini karena dia enggak rapi seharusnya satu jalur ini adalah kosong jalur sana berisi sana lagi kosong itulah maksudnya sebenarnya setiap kebun itu beda banyak sekali beda satu kebun saja berbeda apalagi kebunnya banyak terutama pohon sawit pohonnya sawit ini setiap pohon itu enggak ada yang sama sifatnya jadi di kebun saya ini yang kekurangan nitrogen juga ada yang kekurangan KCL apa kalium juga ada yang kekurangan pospot juga ada karena kebutuhan walaupun kita memupuk sama tapi kebutuhan per pohon ini berbeda sama kayak manusia manusia kan ada yang makannya banyak ada yang makannya sedikit sama juga sawit ini kebutuhan pohon sana mungkin pospotnya cukup sedikit dan cukup tapi pohon yang ini belum tentu cukup sedikit jadi itulah adanya perbedaan setiap pohon ya enggak mungkin semua semuanya sama kebutuhannya enggak mungkin sama karena kondisi tempat nanam pun memang beda ada yang rendah ada yang tinggi dan macam-macam jadi itulah kadang-kadang kita penting melihat kebun kita itu dia sebenarnya kekurangannya apa yang kekurangan pospot di sebagian sana juga ada ada juga yang kering ada itu bukan masalah kita enggak tahu tahu cuma kita butuh dana untuk melakukan pemupukan itu dan butuh waktu proses tidak juga bisa kita pupuk sekarang terus besoknya langsung bagus tidak karena dia punya proses itulah ya mungkin ya mohon maaf ya kalau ada yang salah dari penyampaian saya saya cuma mau berbagi informasi aja oke lah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati